Al-Fatihah Al-Fatihah Ini Tidak akan maksimal Manusia itu menjadi baik Tidak bisa dilakukan secara Instan Jadi butuh proses Ya, butuh proses Dilatih Ya, dilatih dulu kata Nabi SAW barang siapa yang melatih dirinya untuk menjaga kehormatan maka Allah akan jadikan dia orang yang memiliki iffah jadi harus dilatih diri memiliki iffah seperti apa dan siapa yang melatih dirinya untuk bisa bersabar maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang penyabar dan siapa yang melatih dirinya untuk memiliki sifat kona'ah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya merasa cukup dengan kenikmatan yang telah dia terima maka Allah pun akan berikan kecukupan jadi ini semua butuh proses melatih diri makanya jama'ah rahimahumullah harusnya kita sudah membiasakan amalan salih itu sejak datangnya bulan rojab kata Abu Bakar al-Balqi rahimahullah syahrul rojab syahrul zar' bulan rojab adalah saatnya menanam nah ini diilustrasikan karena kebanyakan waktu itu para petani ya jadi di bulan rojab nih dua bulan sebelum Ramadan bulan rojab tanam setelah raja setelah ditanam maka bulan syar'ban saatnya menyirami tanaman disirami dipupuk supaya apa bagus hasilnya wa syahrul ramadhan syahrul hisali hisali dan bulan ramadhan sudah saatnya tinggal panen tinggal menuai hasil ya dalam ungkapan yang lain kata beliau bulan rojab itu seperti angin bulan syaban bagaikan mendung dan bulan ramadhan bagaikan hujan siapa yang tidak pernah menanam di bulan rojab lalu tidak pernah menyirami tanamannya di bulan syaban maka jangan berharap dia bisa panen menuai hasil di bulan ramadhan paham ya ilustrasi ini gambaran dari beliau iya jadi wajar kalau kita kenapa di bulan ramadhan kok kadang biasa-biasa aja ya karena gak melatih dari sebelumnya diantara gambaran yang kadang kita sering dapati juga adalah seperti orang yang akan ikut sebuah kompetisi misalnya balap lari ya maraton kah sprint kah dia tahu dia akan ikut kompetisi ya maka dia harus latihan dari sekarang ya jangan tiba-tiba sudah didaftarkan namanya kamu ikut lomba besok ya lari satu kilometer ya gak akan kuat aduh saya gak pernah latihan ini jangan-jangan satu kilometer ya baru seratus meter aja udah ngos-ngosan coba kasih saya waktu satu bulan saya mau melatih diri dulu kan gitu beda dengan orang yang sudah melatih tiap pagi dia jalan jalan pagi atau lari-lari kecil ya pertama seratus meter minggu kedua dua ratus meter minggu ketiga tambah tambah terus sampai satu kilo udah gak terasa berat bagi dia kenapa sudah terbiasa gitu ya nah itu yang dimaksud poin nomor empat mulailah dari sekarang membiasakan diri dengan melakukan ketaatan dan amal salih ya dan makanya Nabi s.a.w. memperbanyak apa kuasa di bulan syaban lebihkan juga salaf s.a.w. yang berbanyak baca al-quran dari bulan syaban supaya apa di bulan ramadhan udah terbiasa makanya kenapa mereka ada yang menghatamkan al-quran tiga hari sekali ada yang tujuh hari sekali ada yang kurang dari itu ada yang lebih dari itu karena sudah terbiasa apalagi rata-rata mereka menghafal al-quran jadi baca surat al-quran 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 al-imron al-nisa al-maidah lancarnya sama seperti kita baca al-fatihah kita kan kalau baca al-fatihah lancar ya udah hafal lah insyaallah lancar apalagi ada yang satu tarikan nafas al-fatihahnya kalau terawai saking lancarnya nah ini juga ketika baca surat al-quran al-imron surat-surat yang lainnya lancar seperti lancarnya al-fatihah kenapa karena sudah terbiasa nah kalau kita boro-boro bisa hatam satu kali dalam sebulan ramadhan itu juga udah top udah bagus ya kenapa karena kita jarang membiasakan diri membaca al-quran ya ini ini